Halo guys, balik lagi bersama gue Martina Jaya Ardilan ya, gue di Autodribu Pasteur ya dan pada kesempatan pagi ini, ada yang beda nih, kita mau akan review Innova nah cuman, bukan Innova yang ada di belakang ya, gue mau review salah satu Innova konsumen gue yang baru gue bangun nih yuk kita lihat nah, ini dia, jadi Innova ini basicnya dari Innova tipe G ya jadi, Innova tipe G dan nanti gue akan jelasin item per item apa aja yang udah dirubah dan hampir semua di mobil ini, semuanya udah dirubah oke, kita bisa lihat dulu, dari penampilan mobil ini full ya, full bodinya itu basicnya dari warna hitam cuman di full wrapping warnanya matte black, jadi hitamnya hitam doff ya, bisa dilihat ini hitam doff semua dan untuk emblemnya juga, kita beli yang original ya, Toyota yang memang udah black ya, ini original Toyota yang black oke, dan di sektor lampu-lampu, kita bisa lihat lampu depannya itu kan kalau bawaan Innova tipe G itu dia standar ya nah, Innova tipe G itu standar, kita custom sendiri ya, custom sendiri berdasarkan keinginan konsumen saya jadi, disini kita lihat, disini ada DRL nanti kita lihat waktu pas nyalanya ya, disini ada DRL semua housing lampunya di dalam itu kita hitamin biar menambah kesan garang terus ditambah lagi proyektor lampu jauhnya udah saya ganti pakai LED dan lampu kecilnya pun pakai LED nah, dari sini, untuk fog lamp, bawaannya Innova G itu belum pakai LED guys jadi, kita ganti juga pakai LED nanti kita lihat ya nyalanya oke, sekarang kita ke bagian pinggir yuk nah, dari bagian pinggir apa aja yang beda nih nah, yang pertama kita bisa lihat ya, pelaknya saya pakai pelaknya ini original Toyota Alphard yang terbaru tapi kita repain lagi warnanya black doff biar kesannya lebih garang ini pelaknya 18 inch asli dari bawaannya Alphard matte in Jepang juga dibalut dengan ban Toyo Tires juga ya, dari Jepang terus, untuk pair dan suspensinya nih pairnya saya ganti pakai Tain buatan Jepang juga jadi, kita bisa lihat ya ini sedikit lebih ceper ya untuk mengejar handlingnya biar nggak terlalu limbung jadi, depan sama belakang itu udah sama turun juga sekitar 3-4 jari juga seginian ya terus, udah gitu dari pinggir juga kaca film diganti pakai Ficool Black VIP di sini kaca filmnya udah, oke itu dari belah pinggir yuk kita lihat ke bagian belakang sekarang nah, di bagian belakang bisa dilihat ini langsung saya ganti pakai lampunya Innova tapi yang aftermarket jadi, nanti kita lihat nyalanya ini udah full LED ya full LED lampu mundur, lampu sen, lampu rem lampu kecil, semua full LED dan lampu sennya itu udah sistemnya running dan jangan lupa di bagian belakang juga emblemnya udah diganti emblemnya diganti pakai emblem Toyota yang black nah ini oke sebelah sana masih sama sekarang kita bahas mesin nih apa aja nih apa aja yang udah dirubah di mesin sebentar ya kalau untuk di mesin yuk kita bisa lihat sebentar untuk di mesin ini konsumen saya masih on progress ya nanti ke depannya itu akan langsung beli dustek untuk langsung dipasangin disini nah tapi udah ada beberapa update-an mesin yang udah kita update nih oke ya kita bisa lihat yang pertama filter udara guys filter udara saya ganti pakai Apex ya ini juga buatan Amerika biar lebih plong ya nafasnya filter udara saya ganti udah kita pasangin lagi guys oke yang rapet biar bagus tutup lagi oke nah terus dari front pipe nya front pipe down pipe udah saya ganti down pipe nya pakai kansai front pipe nya juga pakai kansai nah tinggal muffler nya nih tapi muffler nya nanti kita lagi masih cari recikannya yang pas nya bagaimana nih tapi dari suaranya udah langsung beda ya nanti saya sisipin di video suaranya bagaimana lebih ngedesis ya sama suara turbo nya itu lebih kedengaran nah sama ini juga udah kerasa lebih eteng jauh sih guys nah oli oli biarpun masih baru demi untuk melindungin mesin juga ya langsung dibuang saya ganti pakai motul yang TRD ya jadi untuk mengimbangi laju dan panasnya mesin juga kita butuh oli yang memang stabil untuk di suhu panas nah ini kekentalannya motul ini itu 5W40 jadi untuk di suhu di atas itu stabil banget nah ngomong-ngomongin soal lampu guys bisa dilihat ini saya custom nya rapi banget ya ini dari auto vision semua berdasarkan berdasarkan kepinginan saya bagaimana ini benar-benar di custom sangat rapi banget jadi benar-benar seperti kayak original nya oke sekarang kita tutup oke sekarang di bagian dalam oke saya dari sebelah sana aja ya oke kalau dari bagian dalam sih gak terlalu banyak ubahan ya masih on the way ceritanya jadi kalau jok sih dilapis pakai bahan semi kulit seperti biasa door trim juga dibikin full black semua dan untuk panel dashboard disini saya pakein black wood yang punya venturer terbaru jadi kalau misalkan kena matahari dia ada wood nya ada apa ada corak kayunya cuman tua ya kalau misalkan sore-sore atau malem dia jadi seperti hitam nah terus sudah itu sudah ada dash cam juga jadi dash cam ini ini juga untuk kalau misalkan kita di jalan lebih safety apabila terjadi sesuatu dia ada recordernya ini dari xiaomi ya dari xiaomi yi nah ini kalau misalkan kita tidak pakai ini bisa jadi kaca belakang langsung tapi ketika kita klik disini langsung bisa jadi layar dan ini touch screen ini juga canggih banget sih oke banget cuman nanti kabel-kabelnya saya akan rapihin lagi menyusul nah setelah itu nah ini inovat tipe G itu sebetulnya panel di transmisi ini dia belum black glossy seperti ini ya ini saya beli juga pakai yang punya tipe V nah udah paling next nya nanti konsumen saya mau upgrade speedometer steer mungkin terus udah gitu interior yang mungkin itu sih sama mungkin lampu blue illumination ya guys nah itu mungkin akan di update next nya nah terus ya klakson lupa klakson kita pakai PIA ya PIA suaranya gini guys ya lumayan lah maksudnya untuk upgrade suara standar inova yang agak nyempreng gitu nah jadi gitu guys ini inovage ya inovage yang memang menurut saya sih udah gak ada tampang inovagenya banget jadi memang konsumen saya ini pengen requestnya seperti ini dan saya coba wujudkan dan setelah melihat progressnya itu konsumen saya memang puas banget jadi mungkin segitu ya review mengenai inova G yang udah saya upgrade abis-abisan ini mungkin kedepannya nanti kalau ada upgrade-an apa-apa lagi saya akan mungkin update lagi di vlog tapi untuk sementara segini dulu dan jangan lupa PPNBM itu tinggal bulan ini ya guys jadi kalau misalkan kalian semua mau ngambil mobil baru segala macam jangan lupa hubungi kita deo2bupaster ya bisa hubungin saya juga bisa hubungin eric juga sang kameramen saya sekarang yang lagi pegang handphone jangan lupa saya doakan selalu sehat semua dalam keadaan sehat salam untuk semuanya tetap jaga kesehatan dan see you on the next video thank you bye bye ter engineers sebetulnya dibalik saya membuat mobil ini juga sebetulnya ada Pak Erick yang bantu-bantu sedikit lah segala macamnya gitu jadi thank you juga buat Pak Erick yang udah bisa bantuin bisa bantuin maksudnya ya bawain mobil ini kemana dia Biar lancar semua ya Sampai udah jadi seperti ini Ya aku mau nanya-nanya dikit nih Pak Erick Gimana nih komentarnya kalau Pak Erick ngeliat Mobilnya yang gini gimana nih Pokoknya ini mobil luar biasa Biarpun tipenya G Mungkin paling rendah di varian Innova Tapi ini Innova udah berubah Kelas menurut saya sih Lebih keren dari tampilan lampu Dari stikernya Warna Dibikin doff Lebih garang lebih mantap Sepertinya di jalan ini nanti itu Mobil akan lebih sedikit berbeda dengan Innova standar yang lain Pokoknya keren lah mantap Mungkin siapapun nanti yang Ingin merubah lagi penampilan Innova terbarunya bisa hubungi Kita lah ya pokoknya kita Bantu di up semaksimal mungkin Lebih keren lagi Dan lebih Mantap Kalau ada yang mau ambil mobil baru nih Pak Erick Bisa ambil Pak Erick gimana nih Boleh kalau mau mobil baru pun juga Kita stok semuanya sangat ready Stok kita juga banyak Nah di Auto 2000 Paster ada saya Boleh nanti hubungi juga Nomor disini nih ya Nanti bisa kontak-kontak kita Untuk bisa dibantu pembelian mobil baru Mantap Mantap Tidak Tidak Tidak